Rabu siang bertempat di kantor camat Alam Barajo, Kota Jambi. Wali Kota Carifasya meresmikan dua kantor kecamatan yaitu Alam Barajo dan Danau Sipin, Kota Jambi, serta meresmikan 30 kantor kelurahan yang ada di Kota Jambi. Peresmian ini ditandai dengan penanda tanganan prasasti oleh Wali Kota Fasya yang turut didampingi KADIS PUPR Kota Jambi dan Camat serta lurase Kota Jambi. Selain itu, Wali Kota Fasya juga meresmikan patent yang ada di kantor camat Alam Barajo dengan pengguntingan pita. KADIS PUPR Kota Jambi, Fatri Suandri mengatakan tahun anggaran 2019 ini Pemkot telah menganggarkan Rp19,8 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi dua kantor camat dan 45 kantor lurah. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Syarif Fasya juga menyerahkan honor kepada Ketua RT, Ketua Alam, dan Ketua Pami yang ada di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Wali Kota Fasya mengatakan dengan kantor camat dan lurah yang baru diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di mananya dulunya camat dan lurah jarang berada di kantor, ke depan bisa betah. Bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan skala kecil dapat dilakukan di kantor camat dengan layanan patent untuk memudahkan warga mengurus perizinan. Fasya juga meminta agar kantor-kantor ini dapat dijaga dan dirawat bersama. Masyarakat yang akan mengurus perizinan skala kecil tidak perlu lagi mengurus perizinan ke kantor wali kota atau PTSP. Cukup di kantor layanan terpat di administrasi terpat di Kecamatan. Karena patent itu sudah mengambil sepertiga kewenangan dari PTSP yang sudah kami distribusikan ke kantor patent ke Kecamatan. Demikian. Suci Mahayanti, Janti TV